Ini bisa dijadikan 3 dream kalau segini, kalau tanamannya agak nggak bagus ini dijadikan Anjay, santai Halo assalamualaikum teman-teman, kali ini kita ada agenda ngobat lagi Ini masih di sekitaran desa Patak Banteng, Kejajar, Kabupaten Wonosobo Nah ini namanya lahan komplek galur Nah ini, kali ini kita ngobat kentang usia Piropak ya pak? 20 hari Usia 20 hari, nah bisa kita lihat teman-teman kentangnya Nah ini beberapa tampilannya penampakan dari tanaman kentang usia 20 hari teman-teman bisa dilihat Kondisinya Ini kita shoot tanpa edit ya, jadi masih alami benar-benar begini kondisinya Ini kita masih di sekitaran lahan di bawah Gunung Perahu teman-teman bisa kita lihat itu atas itu Gunung Perahu Tapi kali ini karena masih mendung jadi nggak kelihatan Jadi nggak kelihatan Atas ini Gunung Perahu tapi nggak kelihatan Ada lokasinya Pengobatan kali ini berapa drum pak? Seperapa dream Seperapa dream Nah jadi cuma seperempat dream teman-teman Karena ini cuma Satu petak ya Satu petak Wini hanya piropak? Itu lima kerat Bibitnya lima kerat Kalau lima kerat itu berarti Satu keratnya 17 kilo Apa berapa ya? Itu lima belas kilo Satu kerat lima belas kilo berarti kali lima Nah itu bibitannya total itu teman-teman Ini cuma dari sini lurus ke sana Itu sebelum rumah yang tinggi ini Sampai dari sini sampai Nah sebelum rumah ini Ini usianya 20 hari Pengobatan keberapa ini pak? Ini udah satu minggu lebih Satu mingguan Terakhir ngobat berarti satu minggu ya? Satu minggu biasanya kan 6 hari Sampai Sekarang Misalnya kemarin Hari Jumat kendalanya hujan Oh Jadi gak jadi Berarti usia kentang ini udah berapa hari pak? 22 hari Kekiran 22 hari Nah ini teman-teman 20 sampai 22 hari Kondisinya begini Pengobatannya Kurang lebih Semper 4 derim Obat yang dipakai masih sama ya pak? Iya masih sama Kalau gak ada Penyakitnya kalau Tanamnya bagus Obatnya sampai Finis Masih sama Nah ini obatnya masih sama Seperti kemarin Pengobatan kemarin teman-teman Kita masih pakai Tridex 80 WP Fungisida Ini kalau Satu derimnya Dikasih berapa Sendok ini pak? Berapa Yang Tridex Yang Tridex Itu separuh Satu derim? Iya Satu derim separuh Berarti itu Satu bungkus Dua derim Oh Ini berarti Satu bungkus Untuk dua derim Teman-teman Nah kalau Kalau ini Tergantung pertumbuhannya Kalau pertumbuhannya Lebih cepat bagus Ini bisa dijadikan Tiga derim Kalau segini Kalau tanamannya Agak enggak bagus Ini dijadikan Dua derim Oh Jadi tergantung Kondisi tanaman ya pak? Ya betul Kalau yang ini pak? Nah Kalau yang itu ya juga Kalau kondisi tanamannya Gimana Agak bagus itu Satu derimnya Satu tutup Satu derim satu tutup ya? Kalau tanamannya Bagus ya Jadi Separuh Separuh tutup ini Satu derimnya Oh ya Tergantung Ini ya? Kondisi tanaman juga ya Itu aja pak Apa ada tambahan pak Obatnya pak? Palingnya Itu kalau Kalau Apa ini Acarnya Enggak Enggak bagus ya Ditambahin apa Gimana Cuma Cuma lihat situasi doang Ini obat pak? Ini obat tapi obat perut ini Anjay Santai Kalau enggak ada ini Sininya Sininya Kering Bagus Bagus Tapi kan enggak semuanya Bagus Kalau Kalau bisa itu Lanamnya kayak gini Semua Inilah bagus ini Oh ya Itu Daunya aja Libar-libar ya pak? Ya betul Nah kalau yang Kalau yang ini Ini bisa ditambahin obat lagi Sebetulnya Ini Ini agak keriting ya pak? Ya betul Agak keriting Kalau keriting itu Biasanya ditambah apa pak? Ya biasanya kalau Secara Secara singkat Obatnya agak mahal Cuman Pakainya agrime Kalau ini Agrime Nah ini teman-teman Ini kan terlihat Agak keriting nih Nah ini Sebentar Disembuhin pakai agrime Biasanya Ini Yang tadi disampaikan Pak Petaninya Ini kan Agak-agak keriting ini teman-teman Tanaman ini Nah kalau yang Kalau sama ini kan beda ini Kalau Kalau ini udah sempurna Kalau ini udah sempurna Bagus ya pak itu ya Kalau yang Kalau bisa kayak gini semua Obatnya Lanjut Lanjut Obat Masih sama ya Masih sama Sampai finish Obatnya masih sama Tapi kalau Kalau Kayak gini lah Kadang ditambahin obat Oh ya enak Jadi Ini teman-teman Bentar Ini Kondisi tanaman begini Ini Ini Sudah cukup bagus Artinya Ini tinggal lanjut aja Fungisidanya masih sama Fungisidanya masih sama ya pak Iya betul Sampai mungkin Sebelum panen Ini teman-teman Karena Kondisinya Bagus Daunnya Lebar Juga tebal Ini Usia segini aja 20 hari Sampai 22 Udah Begini kondisinya Ini cukup Bagus Tetapi Dengan kondisi yang ini Ini karena Tergolong Tidak Begitu lebar Daunnya ya pak Iya betul Atau keriting ini Biasanya Ditambahkan Obat Namanya Agrimec Agrimec ya pak Iya betul Betul ya Agrimec Nah itu teman-teman Soalnya kalau Tidak disembuhin pakai Agrimec ya Hasilnya juga Dalamnya Tidak bagus Tidak bagus Seperti ini Kalau ini atasnya bagus Bawahnya pasti bagus Oh ya betul Betul Oke pak Kita lanjut Proses pengobatannya pak Oke Nah ini teman-teman Daunnya itu Cukup bagus Cukup lebar Lebar Ini ketika Daunnya begini Lebar Terus bertungguhannya Tutup bagus Itu kita masih pakai Fungisnya yang sama Yang seperti tadi Di awal kita sampaikan ya Ini Kondisinya cukup bagus Lalu dilihat Nah tetapi Jika Kondisinya keriting Begini Nah ini kan ada yang keriting Teman-teman Ini yang keriting Ini biasanya Petani ini Kita itu pakai Agrimec Agrimec harganya Berapa sekarang pak? Yang kecil 75 Berapa mili ya Yang kecil Agrimek Itu harganya Katanya cukup mahal Teman-teman Tapi ketika Kondisinya Daunnya begini Ini harus segera Dikasih Obat yang Spesial Biar nanti Hasilnya Bisa pulih Seperti yang Sampingnya ini Nah ini kan Cukup bagus Nah ini teman-teman Yang Tridex Ini Karena kita Obatnya Apa? Setengah Dream Eh Seperapat Dream Maka ini juga Kita kasih Seperempat bungkus Yang Tridex Disini Tridex 80 WP Fungisida Kita kasih Seperempat bungkus Nah Kasih Tridex Dulu Seperempat bungkus Diaduk dulu Diaduk dulu Sampai Merata Nah yang Si Odan Dikasih Seperempat Juga ya pak Betul Yang si Odan Dikasih Seperempat bungkus Juga teman-teman Karena kita Cuma Seperempat Dream Airnya Takarannya itu Seperempat Dream Maka Yang si Odan Ini juga Kita kasih Seperempat Kita Nggak bawa Sendok Jadi ya Dikira-kira Aja lah Yang penting Kisarannya Seperempat Bungkus Biasanya Kan pakai Sendok Tapi lama-lama Apal Sendok Ketinggalan Nggak Pengaruh Nah Satu kali Dikasih Obat Beriaduk Berarti Nggak bareng Ya pak Nggak 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 Satu-satu Ya Iya Nah Selanjutnya Yang Dakonil Teman-teman Dakonil Ini juga Kita pakai Seperempat Bungkus Ini dakonil Yang isi Berapa nih Yang isi Berapa Mana ya Dakonil Yang 500 gram Itu dikasih Seperempat Bungkus Lalu diaduk Lalu diaduk Lagi Nah ini Lalu Petaling inti Botol Kalau ini Separu Separu tutup Kasih Separu tutup Teman-teman Ya Separu aja Oh ya Separu Atau setengah Dari tutup Zampro nya Pak Pak itu Dalam Apa ya Bahasanya Kalau disini Itu kan tadi Ngasih yang Kuning dulu Baru yang putih Baru yang cair Itu urutannya Begitu atau Gimana pak Ini urutannya Dari dulunya Udah kayak gini Udah kayak gini Udah lihat Pertumbuhannya Jadi Ngelanjutnya Ngelanjutnya Caranya juga Kayak gini Anjay Santai Oh ya Kayak gini terus Berarti Maksudnya Harus ada urutan Dalam Pelarutan obatnya itu Ada urutannya Atau gimana Apa bebas pak Ya Kadang Bebas Tapi Kalau cara saya Pribadi Karena Dulunya Udah kayak gini Jadi Lihat pertumbuhannya Jadi Saya Urut kayak gini Oh ya Tadi yang pertama Pake Pake ini dulu Pertama Tidak dulu Nah Terus Siudan Tridex yang pertama Siudan kedua Siudan kedua Jakonil ketiga Jakonil Nah Kalau Kalau Zamro Itu lah Semua orang Memakai Zamro yang terakhir ya Kalau Zamro Kan Gak Semua orang Memakai Oh Ya 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 Kadang ada Yang pake Apa Pake Apa Tapi Kalau Saya Pribadi Jukanya Pakainya Zamro Kalau Warna Tiga Ini kan Kebiasaan Ini Ini sering Banyak Banyak Pake Banyak Yang Pake Umum Ya Pak Ya Umum Taconil Ini Banyak Yang Make Terus Tridex Juga Daerah Sini Juga Banyak Yang Make Terus Juga Siudan Ini Juga Banyak Yang Banyak Yang Berapa Pak Yang Siudan Ini Kalau Itu Sembilan Lima Sembilan Lima Ribu Ya Yang Lima Ratus Gram Yang Tridex Ini Satu Kilogram Satu Kilogram Ini Harganya Berapa Pak Rp 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 Ini Satu Kilogram Teman Teman Harganya Rp 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 Lalu Daconil Berapa Pak Sekarang Daconil Sembilan Tujuh Daconil 97.000 Ini Daconil Yang 500 Gram Terus Zamro Ini Yang 250 Mil Ini Berapa Pak Oh iya 170.000 Ini Yang Harga Zamro Yang 250 Mil Ini 170.000 Di Daerah Sini Teman Zamro Ada Daconil Ada Tridex Ada Siodan Biasanya Ini Garota Aram Nih 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 Sintek Nggak Sintek Terus Si Hoos M товo Di Si Nah ini sudah selesai teman-teman proses pengobatannya Nah tadi sekilas pengobatan kentang usia 22 hari setelah tanam Oke teman-teman sekian konten kali ini tentang pengobatan kentang di usia 20 hari setelah tanam Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Semoga bermanfaat And see you next video Terima kasih